Baik, kali ini saya akan coba memberikan gambaran servo drive atau parameter setting servo drive merek DH ya produk Cina Dengan motor servo model 13-0DH-A101-5H Ini dengan model DH-40M-A 4,3KW Baik, servo drive ini telah saya perbaiki dan parameter sudah saya setting sesuaikan dengan motor servo-nya, encoder Dan juga di setting di khususkan untuk mesin bordir dahau Baik, ini parameter yang saya setting tinggal Anda ikuti untuk tipe ini Bila memang Anda kebingungan untuk parameter servo drive ini Oke Di sini ada DPSPD Tekan yang ke kiri Kita cari bagian PA Ini bagian parameter setting Anda tinggal enter Di sini ada angka 0 Enter lagi Oke Ini sudah saya setting 385 di PA 0 Kembali Oke Kita naik PA 1 32 PA 2 11.000 Atau 11.061 3 0 4 0 5 5 180 6 60 7 0 8 1 9 15 10 0 11 10 12 12 100 13 5 14 0 15 0 16 0 17 2.000 2.000 ini untuk Encoder 18 0 19 19 100 20 0 21 100 220 23 3000 24 0 250 0 261 27 16 28 28 500 29 30 31 31 31 32 0 330 3 34 300 35 300 36 300 37 100 38 0 3 9 0 40 100 41 1 42 0 43 1700 44 1 450 45 12 47 47 48 0 49 15 50 0 51 0 52 1 53 H 88 10 54 H 8 8 8 8 55 5H 8 8 8 8 56 H 7 8 8 8 8 Ini penting untuk input-output 57 H 02 A 8 5 8 0 5 9 0 60 0 6 1 0 6 2 0 6 6 0 6 4 500 6 5 8 5 6 7 2 500 6 7 2 6 50 6 8 2 6 9 0 70 30 7 7 1 30 7 2 900 7 3 2 7 4 8 7 5 5 7 6 0 7 7 130 7 8 0 7 9 0 80 0 oke udah kembali lagi ke 0 berarti ada 80 parameter oke ini parameter setting untuk share pod drive DH merk DH saya juga gak tau ini merknya apa karena ini juga memakai huruf huruf China saya juga gak tau oke disini untuk tampilan untuk tampilan awal berarti di DP DP ini untuk display display enter SPD agar yang tampil adalah speed R 0 0 itu standar oke baik kita akan coba tes dan kita akan berikan frekuensi frekuensi seribu dulu nih saya kasih seribu 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 heads oke kita run baik kita berikan signal input oke ini bekerja dengan normal di speed 119 baik oke kita akan coba naikkan menjadi 4000 Hz run kita berikan signal untuk setar oke kecepatannya di 450 baik untuk settingan tadi cocok untuk main bot dahau hampir semua main bot dahau yang e-app rom nya sudah di setting ke motor servo bukan yang inverter begitu rekan-rekan sementara dan untuk tabel pdf atau yang tercatat bisa anda download dan lihat di deskripsi di bawah video disitu anda bisa download untuk yang sudah gabung di channel khas inoemro di minimal channel apa namanya di minimal level 2 dan 3 untuk parameter setting dan juga pin input agar bisa masuk ke mesin bordir dengan main bot tipe dahau berbagai tipe hampir semua tipe bisa silahkan di download dan bisa dibuka passwordnya karena file yang di download ada passwordnya passwordnya bagi yang sudah gabung di level yang ditentukan minimal level 2 level 3 itu bisa dilihat di tab komunitas silahkan di bawah logo channel khas inoemro disitu ada tab komunitas jika yang sudah gabung sudah pasti bisa buka dan melihat passwordnya untuk membuka file pdf parameter setting dan juga koneksi dari io atau cm1 ke main bot dahau dengan socket seperti ini ini karena saya putus dulu untuk pengetesan silahkan dilihat di file pdf untuk di download baik terima kasih tetap dukung channel khas indoemro dan saya juga mohon maaf karena selama ini jarang posting video baru karena kondisi dan situasi saya yakin ke depan akan terus diperbaiki dan diperbaharui baik terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati